Hai kiri ya ceklek Selamat datang di channel DKA8000 kembali bersama Surya di sini saya sudah bersama Pia Gio zip ya milik kawan-kawan dari Bodrex Ranger jadi hari ini kita akan sedikit tes rati tipis-tipis lah ya tes rati tipis-tipis sama kita lihat apa saja part modif yang menempel di Pia Gio zip milik admin Bodrex Ranger ini yang motor ini kayaknya bukan motor harian ya motor khusus untuk kontes jadi kita lihat seperti apa Oke ayo kita langsung cek motor seperti apa let's go jadi enak banget kalau duduk kayak gini ya kayak di ruang tamu gini terus pemandangannya itu bukan bukan cewek bukan apa tapi motor Pia Gio zip sudah full modif ini ini dia kawan-kawan lihat aja dulu ya yang mungkin siapa tahu ada yang berminat sudah duit sudah ada lalu masih ragu beli nggak beli nggak beli nggak ya Pia Gio zip kau saran saya sih nggak usah mikir panjang beli aja ya udah daripada enggak bisa tidur kan ini dia modifikasinya keren kan ya oke kita modif eh kita modif kita review aja langsung ya kalau untuk pengeremaan rem depannya menggunakan Brembo ACO RCS 19 nah sedangkan kalau untuk rem belakangnya dia menggunakan aku satu lalu handgripnya sudah kelihatan ya tulisannya domino ini juga domino nah kalau bar n-nya ini dia menggunakan dari sip sip lalu tabung masternya dia menggunakan produk dari latex gak spontannya ini nggak spontan nggak kelihatan ya tapi ini milik dari Yamaha YZ speedonya pakai apa beli speedonya pakai speedo karbon enggak jadi disini dilepas ini ke misalnya ada indikator indikator dicopot semua letak belakang yang diisi karbon cuman ini ntar kita lihat kita nyalain kayak apa nih isinya nih apa isinya di sini ya handle lainnya cuman ada ini lampu jauh lampu deket scene lalu ada bel starter sama lampu dah itu aja oke sekarang kita lihat kalau dari bodinya ini bodi depannya dia nih bukan bodi dari Pia Gio zipnya Indonesia ya karena kalau bodi Pia Gio Indonesia ini enggak ada bolong-bolong seperti ini jadi mulus dari atas kebawah ini adalah milik dari bodi Pia Gio zip SP yang emboss ya terus pagor depan juga dia menggunakan kalau punya nyese punyanya zip yang SP terus kau dari sisi warnanya nih kalau misalnya kita lihat yang warnanya nih ya ini adalah Violet spesial efek grafis Wah keren banget keren banget kerennya dia pakai Dupont deh mantap 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 kita beranjak ke bagian bawah bagian bawah di sini ada cantolan barang di sini bisa kayak gini ini apa ya nggak ada apa-apa sih ya ini lalu untuk standar sampingnya udah dikrom lalu standar tengah juga udah dikrom lalu standar tengah juga udah dikrom iya zip SP jadinya nih ya ini dikerjakan sama Jok Vespa modern Nah itu IG nya ada tuh ya Nah itu dia silakan kalau mau order silakan kesana IG nya juga sudah ada ya saya tulis juga di kolom deskripsi lalu untuk bagian belakang untuk behel belakang menggunakan zip SP juga nih ya sedikit berbeda dengan peju zipnya punya Indonesia ya ini lampunya sudah LED stop lampnya ntar kita lihat kemungkinan sudah LED juga sepakur belakang juga sudah dikarbon untuk penahan cipratan air juga sudah dikarbon motifnya sama karbon tapi yang versi Dove nah ini sempat yang jadi kebingungan saya pertama kali saya pikir pihak Geo zip ini dia sudah dimodif ya di engine swap jadi empatak ternyata eh jadi dua tak ternyata mesinnya keduluan laku jadinya yang nempel mesin yang nempel di pihak Geo zip ini masih yang versi empatak seperti itu untuk kaki-kaki si zip SP ini anggaplah zip SP ya itu dia fognya menggunakan Vespa LX ini custom velg depan tak kita lihat dari sini velg depannya pakai kepunyaan dari Vespa ET ya itu empat do velgnya pakai marus marus factory lalu tutup pintunya haha siapa lagi Moon Eyes ya hub depannya Vespa Sprint tuh di dalam dia kelihatan nggak ya harusnya sih kelihatan ya hub depannya nah itu hubnya dia pakai kemudian Vespa Sprint lalu Excel setting plus 62 game saatnya kali perdepan ya stage 6 lalu sok belakangnya juga sama stage 6 ini media nih untuk sok belakangnya stage 6 juga lalu bannya menggunakan Maxxis R1 di belakang 100 per 90 ring 10 di depan juga menggunakan Maxxis R1 di depan juga menggunakan Maxxis R1 ukurannya sama 100 per 90 ring 10 oke selang remnya kali per enter kali pernya menggunakan sama steps 6 ditemani sama selang rem dari Hel nah sekarang kita beranjak ke sektor permesinannya Wah ini dia zip ini dia sudah menggunakan karbunya ya udah diganti menggunakan PWK 24 lalu elket ceng oil ketseng pakai Dewan spek lalu ada volmeter volmeter yang ada di sini ya dia pakai koso lalu eh koso volmeternya dia menggunakan TDR cover fan mana ada cover fan nya cover fan nya nih ini custom ya jadi ada kayak menjorok gitu kelihatannya lalu selesor kenal pot rc3 media rc3 leher kenal pot stainless by cakno nih lehernya wah keren lalu selesor saringannya pakai punyanya sip sp2 tak karbon ini kuncinya wah boderx Ranger kita coba ya apakah Wow ternyata speedometer digital cuy Oke jadi speedometer digitalnya komplit banget ada RPM ada speedo ada Odo ada penunjuk bensin coba kita hidupkan sedap akan bunyinya guys Hai ini dia tampilan lampunya seterata stasioner rendah banget ini tampilan dari lampunya pun tampilan pusingnya jauh Hai bih rendah banget Tracy Gung, pinjam motornya bentar Gung ya, tes dari sini aja Udah, pinggin ngerasain aja Jadi motor ini Udah udah, udah ngerekam Jadi motor ini, begitu duduk di atasnya itu ya Jujur tampilan motor ini lucu banget Pendek, kecil Tapi ringkas, ringkas banget Asli enak banget motor ini, bener Kita coba aja ya, dari sini ke belakang, bisa kita balik lagi Buzet Buzet Dan juga enaknya motor ini radius putarnya Radius putarnya itu Coba sini pak kameramen Dia bisa muter seperti ini Bisa kena perut nih kan Lihat Buzet Tapi ini motornya bener, enak banget dimotor Keren, keren, keren Buzet Buzet Terima kasih telah menonton!